Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara menghapus akun Google atau cara bypass FRP akun Google pada HP Infinix Hot 50 Pro Oke bisa kita lihat disini untuk nama perangkatnya Infinix Hot 50 Pro dengan versi Androidnya 14 dan untuk tingkat patch keamanannya 5 Juni 2025 ya Oke disini kita akan membuatkan tutorialnya bagaimana cara mengatasinya Simak terus jangan di segi biar tidak gagal paham ya teman-teman ya oke Let's go Assalamualaikum selamat datang di channel seni dan teknologi temen-temen ya oke di video kali ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara menghapus akun Google atau cara bypass FRP akun Google pada HP Infinix Hot 50 Pro temen-temen ya bisa dilihat ya seperti ini tampilan belakangnya atau untuk nomor modelnya X6881 temen-temen ya oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya namun tentunya seperti biasa temen-temen ya sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen-temen ya jadi tentunya seperti biasa temen-temen ya setelah HP itu lupa kunci layar lalu dia reset dia minta verifikasi akun Google ya bisa kita lihat pada tampilannya verifikasi akun perangkat ini telah di reset ya untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini temen-temen ya sebenarnya jika kita ingat emailnya ya tinggal kita login kan saja namun jika lupa tentunya kita harus menghapusnya temen-temen ya bisa kita lihat pada pojok kiri atas masih ada ikon gambar gembok ya ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya dan disini sudah kita samuhan kejadian wifi karena ini adalah syarat untuk membaipas FRP akun Google ya temen-temen ya oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harap Zansky biar tidak gagal paham ya temen-temen ya karena prosesnya sangat lumayan panjang ya jadi syarat pertama yang harus kita siapkan adalah kartu SIM yang sudah kita kasih pin ya temen-temen ya oke kita siapkan dulu kartunya kalian kasih pin ya di kartunya temen-temen ya ini kebetulan kita menggunakan kartu AXIS ya kartu apa saja bisa yang penting masih terdeteksi di HP temen-temen ya jangan lupa kita kasih pin pada kartunya ya untuk cara membuat pinnya sangat mudah sekali ya oke kita keluarkan dulu SIM trinya dan kita masukkan kartunya lalu selanjutnya kita masukkan saja ya di posisi tampilan verifikasi akun ini ya oke seperti ini setelah tampil kode pin lalu langsung saja kita keluarkan lagi kartunya temen-temen ya karena tugas kartu hanya seperti ini saja oke kita keluarkan lagi kartunya selanjutnya akan ada tampilan belum masuk seperti ini bisa kita lihat ya lalu disini tinggal kita geser saja ke kiri ya di tampilan belum masuk ini temen-temen ya di tampilan notifikasi belum masuk ini kita geser ke kiri temen-temen ya nah ini ya kita fokuskan dulu oke kita geser ke kiri nah seperti ini selanjutnya kita pilih griki ya nah yang ini ya temen-temen ya oke selanjutnya di tampilan ini kita pilih pengaturan lainnya yang paling bawah ya oke nah ini kita pilih pengaturan lainnya selanjutnya di tampilan penyiapan Android kita scroll ke bawah kita pilih gaya notifikasi lalu selanjutnya disini kita pilih yang tengah ya kita pilih setup portal service yang tengah ya temen-temen ya nah yang ini selanjutnya kita pilih suara oke kita pilih suara ya temen-temen ya nah ini, lalu selanjutnya di tampilan suara ini kita scroll ke paling bawah oke, selanjutnya kita pilih tambahkan ada dering, lalu disini kita swap ke kanan ya nah seperti ini, lalu kita tekan nantan pada drive maka akan ada tampilan seperti ini selanjutnya disini kita pilih waktu layar aktif ya teman-teman ya, oke di tampilan drive ini, kita pilih waktu layar aktif ya, nah yang tengah ini teman-teman ya, oke kita pilih waktu layar aktif, selanjutnya kita pilih titik 3 pada pojok kanan atas, lalu kita pilih kiri masukkan, yang paling atas, lalu disini kita tunggu ya teman-teman ya nah ini, setelah tampil seperti ini, kita pilih bantuan hukum yang hurufnya agak tebal ya, nah seperti ini teman-teman ya, bantuan hukum, jangan sampai salah klik ya, oke kita pilih bantuan hukum, kita tunggu selanjutnya di tampilan bantuan ini, kita ketuk pada logo youtube ini selanjutnya kita pilih tonton di youtube, oke kita tunggu, selanjutnya disini kita pilih izinkan di tampilan ini ya teman-teman ya, kita pilih izinkan dulu oke, lalu disini oke sabar kita pilih kembali di pojok kiri bawah ya, di tampilan ini ya nah ini kita pilih kembali, lalu kita pilih profil pada youtube, pojok kanan atas ada icon profil ini lalu kita pilih setelan oke, selanjutnya kita pilih tentang, yang paling bawah nah ini kita pilih tentang disini ya lalu kita pilih persyaratan layanan youtube, maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan chrome selanjutnya disini kita pilih gunakan tanpa akun lalu disini kita pilih lain kali dan selanjutnya di atas kita ketikkan add room bypass ya teman-teman ya oke, kita ketikkan add room bypass oke, jangan sampai keliru untuk pengitikannya atau kita bisa pilih saja yang nomor 3 add room bypass, nah ini selanjutnya kita pilih yang paling atas ini add room bypass google account 2025 oke, kita pilih yang paling atas ini maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan beranda pada add room bypass ini kita scroll oke, kita pilih setting nah ini maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan pengaturan pada hp infinic hot 50 pro selanjutnya disini kita bisa cek dulu ya teman-teman ya tentang ponsel saya ini bisa kita lihat untuk nama perangkatnya infinic hot 50 pro nah ini teman-teman ya atau untuk modelnya x6881 untuk versi androidnya 14 dan untuk update keamanannya 5 juni 2025 teman-teman ya oke jadi saat kita upload ini adalah tingkat patch keamanan terbaru dari hot 50 pro teman-teman ya oke selanjutnya disini kita pilih kembali setelah kita cek untuk tingkat patch keamanannya teman-teman ya kita pilih kembali dulu ke pengaturan lagi ya oke selanjutnya setelah di pengaturan ini kita scroll ke bawah kita cari kesehatan digital dan kontrol orang tua nah ini teman-teman ya kesehatan digital selanjutnya disini kita scroll ke bawah kita pilih siapkan kontrol orang tua yang paling bawah lalu kita pilih mulai nah ini lalu disini kita pilih orang tua yang bawah selanjutnya di tampilan ini kita pilih dapatkan family link lalu disini kita membutuhkan beberapa kali klik ya oke kita pilih palm store lalu kita pilih hanya sekali lalu secepatnya kita pilih setuju maka dia menghilang kita selanjutnya disini kita bisa pilih kembali ya jangan dipilih login ya teman-teman oke kita pilih kembali lagi kita pilih dapatkan family link kita pilih palm store hanya sekali setuju ngilang lagi kita pilih kembali lagi kita membutuhkan beberapa kali klik ya secepatnya kita pilih setuju hingga masuk ke tampilan palm store ya teman-teman ya oke kita sudah berhasil masuk di tampilan palm store kita tunggu ada beberapa detik untuk iklan nah ini kita lewati nanti ya kita pilih kembali oke kita sudah ada di palm store selanjutnya disini kita ketikan activity launcher nah ini bisa kita lihat ya kita ketikan ACT saja sudah tampil kita pilih dapatkan atau kita download kita tunggu hingga proses downloadnya selesai oke masih proses memasang langsung saja kita buka setelah selesai kita pilih oke kita tunggu masih memuat selanjutnya di tampilan paket terpasang ini kita scroll ke bawah ya kita cari penyiapan android atau awalan huruf B ya teman-teman ya oke kita cari penyiapan android oke kita cari harus sabar oke penyiapan android nah ini teman-teman ya langsung saja kita pilih penyiapan android lalu disini kita pilih yang tidak ada geriginya nah ini ya teman-teman ya oke selanjutnya kita pilih luncurkan aktivitas lalu di tampilan selesaikan penyiapan infinicode 50 pro ini kita pilih saja mulai oke kita tunggu selanjutnya di tampilan hubungan kejaringan seluler ini bisa kita lewati saja ya teman-teman ya oke kita lewati saja selanjutnya masih proses menyiapkan ponsel disini selanjutnya kita pilih berikutnya oke kita pilih berikutnya temukan kabel perangkat anda kita pilih tidak ada kabel salin tanpa kabel selanjutnya kita pilih berikutnya oke masih memeriksa info kita tunggu sebentar kita pilih gunakan akun google saya selanjutnya di tampilan ini kita pilih saja berikutnya ya di tampilan buka aplikasi google ini kita pilih berikutnya lagi oke selanjutnya bisa kita lihat verifikasi perangkat anda selanjutnya disini kita membutuhkan satu hp pembantu ya teman-teman ya pakai hp apa saja bisa ya teman-teman yang penting ada akun google nya teman-teman oke kebetulan disini kita pakai hp kita sendiri ya ini vivo v50 ya langsung saja di tampilan hp pembantunya atau di hp vivo ini kita pilih google yang tampil di paling depan ya teman-teman ya atau kita bisa pilih aplikasi google ya kalau tidak ada di tampilan depan seperti ini teman-teman ya oke untuk di tampilan depan maksudnya ini teman-teman ya kita ketikan saja setup my device jika tidak ada tampilan ini kalian bisa cari aplikasi google nah ini teman-teman ya atau logonya G ya oke kita ketikan saja setup my device ya teman-teman ya jangan sampai keliru untuk pengetikannya bisa kita lihat sudah ada di tampilan paling atas nah ini kita pilih setup my device oke pastikan satu koneksi jaringan wifi teman-teman ya atau hotspot ya selanjutnya langsung saja kita pilih berikutnya teman-teman ya oke kita fokuskan dulu ya oke kita pilih berikutnya kita tunggu masih proses menghubungkan bisa kita lihat ya disini logonya sudah sama oke lalu disini kita pilih berikutnya lagi oke kita tunggu masih memperifikasi mungkin nah ini bisa kita lihat sudah saling terhubung lalu selanjutnya kita pilih saling ya oke selanjutnya kita buka kunci layar di hp pembantunya ini kunci layar di hp pembantu ya gak ada hubungannya sama itu ya oke kita tunggu masih proses menyalin akun anda disini membutuhkan beberapa menit ya teman-teman ya tergantung isi data di hp pembantunya atau akun google nya ya jika banyak mungkin membutuhkan waktu yang agak lumayan panjang ya jadi disini kita percepat sesi teman-teman ya agar tidak terlalu lama ya teman-teman ya oke kita percepat sedikit videonya oke setelah kita sedikit percepat untuk videonya akhirnya sudah ada tampilan seperti ini teman-teman ya selanjutnya disini kita hilangkan jentangnya semua ya teman-teman ya nanti akan kita pilih data atau file kita yang paling terkecil saja untuk syarat transfer ya atau migrasi data ya oke contohnya disini kita jentang saja pada histori panggilan yang paling terkecil ya lalu selanjutnya tinggal kita pilih saling ya teman-teman oke kita pilih file yang paling terkecil lalu kita pilih saling maka dia langsung proses menyalim data anda ya kita tunggu disini prosesnya tidak lama ya karena file-nya kecil selanjutnya di tahap ini kita pilih saja jangan cadangkan oke lalu di tampilan kunci layar ini bisa kita pilih saja berikutnya lalu kita pilih saja lewati ya untuk kunci layarnya kita tunggu masih memeriksa selanjutnya di tampilan ini kita pilih saja lewati kita lewati saja yang tidak penting ya teman-teman ya oke bisa kita lihat di hp pembantu sudah ada tampilan selesai menyalin jadi tugas hp pembantu sudah selesai selanjutnya kita bisa fokus pada hp infinic hot 50 pro nya kita pilih lain kali lalu disini kita pilih selesai kita tunggu masih proses menyiapkan ponsel anda oke kita tunggu sebentar ini kembali lagi ke tampilan pilih bahasa tidak masalah ya teman-teman bisa kita lihat ikon gambar gembok di pojok kiri atas sudah tidak ada ini menandakan kalau hp ini sudah selesai ya untuk di proses bypass frp akun google nya tinggal kita naik-naik saja oke kita naik-naik saja masih menyiapkan ponsel kita tunggu masih memeriksa info disini akun sudah ditambahkan semua ya teman-teman ya jadi nanti jika kalian takut hp pembantu masuk disini semua datanya kalian nanti tinggal riset saja hp nya teman-teman ya oke kita scroll kita pilih setuju kita tunggu masih memeriksa oke kita tunggu sebentar lagi oke kita scroll kita pilih lewati saja kita pilih lewati lain kali oke kita tunggu menyiapkan ponsel kita pilih berikutnya oke kita pilih berikutnya kita pilih oke buka kunci kita lewati saja oke kita lewati saja yang tidak penting ya navigasi kita pilih tombol lalu kita pilih berikutnya mempersiapkan ponsel anda bisa kita lihat sudah ada tampilan source kita pilih next oke kita tunggu sebentar masih proses oke bisa kita lihat ya disini tugas kita sudah selesai teman-teman ya prosesnya sangat panjang sekali jadi saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya jika kalian takut hp data pembantunya tadi masuk ke sini semua nanti tinggal kita riset saja datanya teman-teman ya oke jadi seperti inilah ya caranya ini nanti bisa kita habuk saja activity launcher yang kita download tadi karena tentunya sudah tidak kita gunakan lagi teman-teman ya oke disini nanti pokoknya tinggal kita riset saja ya karena data hp pembantu tadi sudah masuk disini semua ya bisa kita lihat ya kontaknya masuk disini semua ya oke jadi seperti ini teman-teman ya cara bypass FRP aku nunggil pada hp ini vinic hot 50 pro semoga saja video ini bisa beranfaat ya teman-teman ya oke bisa kita lihat untuk nama perangkatnya vinic hot 50 pro dengan versi androidnya 14 dan untuk tingkat patch keamanannya 5 Juni 2025 ya sejak video ini kita upload ini adalah tingkat patch keamanan terbaru dari infinic hot 50 pro ya teman-teman ya oke gitu saja sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati